Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iya ya bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Kama kala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanuttaqulloha haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin walhadirat rahimakumullah Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita Sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama Menghadiri majlis ta'lim ini Mudah-mudahan mendekatkan kita kepada rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa salam Keluarga sahabat serta orang-orang yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau Bapak-Ibu hadirin walhadirat rahimakumullah Pagi ini saya memang mengajak beberapa santri Tapi yang rumahnya pekalungan Termasuk yang baca Quran ini juga santri rumahnya Wira Desa Jadi ini sudah libur Saya bilang sahabat ngaji di Darul Iman Alhamdulillah ada beberapa yang hadir Maka mohon maaf materi pagi ini Juga materi mungkin agak sedikit berhubungan untuk santri-santri Dan mantan santri mestinya juga demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin walhadirat rahimakumullah Kalau tadi di Mukodimah diberikan Saya membawa brandnya Pondok, Jambu dan produknya Ini memang sedikit terkandung maksud Dengan materi yang saya sampaikan Jadi Kalau kita lihat Materinya dari setulnya dari sana Jadi hakikat Tentang harta Tentang Apa namanya Uang Hakikat kepemilikan itu adalah milik Allah SWT Alhamdulillah Maka yang kaya tidak perlu bersombong Yang miskin tidak perlu menyesal Jamah rahimakumullah Karena Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin walhadirat rahimakumullah Pada dasarnya Rizki manusia, Rizki kita itu telah dijamin oleh Allah SWT Ada di beberapa Surat Yang ingin saya sampaikan Yaitu terutama di Surat Hud Ayat 6 Ini awal Juz 12 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Dan tidaklah hewan melata Dihidupkan oleh Allah Di muka bumi ini Pasti Allah sudah menyediakan Rizkinya Tidak ada cicak yang mati kelaparan Padahal kalau kita lihat cicak itu tidak bisa terbang Yang dimakan Nyamuk Nyamuknya Terbang Ngejarnya kira-kira sulit apa enggak? Tidak bisa mengejar Tapi di dunia ini juga belum pernah ada berita Cicak mati kelaparan Padahal nyarinya sulit Ada satu lagi contoh untur-untur Anak-anak muda sekarang mungkin tidak tahu Tapi kalau yang tua-tua Yang sepuh-sepuh tahu untur-untur Jalannya Mundur Jadi kalau untur-untur jalan ke depan itu sedang atret malahan Yang dimakan sejenis semut dan serangga yang lain Jalannya Kedepan Kalau Bapak Ibu mau praktek Ibu Sudah ayam sudah dimasukkan ke dalam kamar lah Coba Ibu tangkap dengan cara Mundur Insya Allah Sehari tidak tertangkep Tapi tadi undur-undur Allah mentakdirkan juga ada makanan Untuk Undur-undur Jadi kalau masalah rizki Bahasanya kita mungkin sandang papan dan Pangan Masing-masing pasti sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuma Permasalahannya atau perbedaannya Undur-undur dan cicak ini tidak butuh HP Itu lho Pak Undur-undur dan cicak tidak butuh motor Ini yang kadang-kadang manusia malah tidak cukup Karena Ya di luar Rizki yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Minanti masih secara umum Yang nomor tiga Saya sampaikan bahwa Kaya miskin adalah Ujian Miskun ujian Insya Allah yang miskin ini di uji banyak yang lulus Tapi ketika di uji kaya itu Tingkat kelulusannya lebih Rendah Yang tidak punya uang Yang sakit Kemana ma Bawa tasbih Subhanallah 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 Tapi ketika badannya sehat Mobilnya baru Uangnya banyak Tasbihnya ini tidak pernah dipegang Sudah lupa Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Yang keempat Tekanan saya Kejar akhirat Raih dunia Ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan demikian Mengabarkan Mangkana yuridu Sawab al-akhirah Najid lahu Mangkana yuridu Kharsal-akhirah Najid lahu Fi kharti Wa mangkana yuridu Kharsat dunia Nu'tihi minha Wa malahu Fil akhirati Min nasib Barang siapa Menghendaki Kesuksesan Keberhasilan Pahala akhirat Najid lahu Fi kharti Allah Allah Ngediko Akan Ditambai Apa-apa halanya Kenikmatannya Tapi sebaliknya Wa mangkana yuridu Kharsal Kharsal dunia Tetapi Barang siapa Menghendaki Mengejar Kesuksesan Keuntungan Kebahagiaan dunia Nu'tihi minha Allah akan memberikan Tapi cuma sebagian Wa malahu Fil akhirati Min nasib Akhirat Dia tidak akan dapat Bagian Apa-apa Analoginya Permisalannya Siapapun Yang menanam Padi Rumput Pasti tumbuh Padahal tidak Ditanam Ada bu Pak Petani yang menanam Padi 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 Rumput Rumput Padi Padi Ada Semua yang Ditanam Padi Tapi rumputnya Pasti Tumbuh Sebaliknya Ketika Anam Rumput Padinya Rumputnya Belum Tentu Apa lagi Padinya Bapak Ibu Yang saya Hurmati Ini Mohon Maaf Bagian Dari Doktrin Kepada Para Santri Seperti Itu Konsentrasi Aja Akhirat Nanti Dunianya Akan Ikut Tidak Usah Angel Langel Tidak Usah Rekosok Rekosok Seperti Itu Dan Yang Perlu Ini Yang Mungkin Agak Tekanan Saya Barangkali Untuk Bapak Ibu Yang Saya Hormati Mengejar Akhirat Meraih Dunia Tidak 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 Perlu Ngemis Tidak Boleh Ngemis Tidak Boleh Minta Minta Meskipun Minta Minta Ngemis Itu Halal Tetapi Rasulullah Sallallahu Sallam Mengingatkan Kelak Diaumil Kiamah Wajah Peminta Minta Dibangkitkan Dalam Keadaan Tidak Berdaging Ngeri Belum pernah Lihat Kita Belum pernah Lihat Kalau Hanya Kerangka Kita Pernah Lihat Di sekolahan Ada Di sekolahan Ada Yang Kerangka Manusia Tapi Kalau Yang Tidak Ada Dagingnya Cuma Wajahnya Belum Pernah Ada Ngeri Dan Itulah Kondisi Orang Yang Minta Nanti Dibangkitkan Di Yaumil Kiamah Dalam Keadaan Seperti Itu Ini Perlu Satakan Sebab Kita Sekarang Menjadi Bangsa Kalau Dulu Disebut Miskin Itu Sedih Kalau Sekarang Disebut Miskin Itu Bangga Itu Bangga Disebut Miskin Gas LPG Yang 3 Kilogram Ditulisi Hanya Untuk Betul Yang Maka Keren Lupa Disebut Miskin Bahkan Di beberapa Tempat Raskin Itu Sudah Menjadi Rasto Raskin Itu Beras Jatah Untuk Fakir Miskin Kalau Rasto Beras Didum Roto Yang Tidak Diberi Marah Yang Tidak Tidak Diberi Marah Padahal Jelas Namanya Raskin Tapi Saya Kan Sama Sama Penduduk Sama Sama Warga RT Kok Tidak Diberi Akhirnya Pak RT Juduk Sekolah KPH Makanya Jadi Rasto Bapak Ibu Hadin Wala Hadirat Rahim Wala Tekanan Saya Itu Dimana Mana Kalau Ada Jalan Lubang Sedikit Kan Keterampilan Apa Iya Itu Bahasa Jermanya Kerido Lumain Astau Kerido Lumain Astau Yang Nomor Satu Itu Maka Sekali Lagi Saya Sampaikan Jadi Termasuk Satri Kondisi Apapun Itu Jangan Sampai Minta Minta Karena Apa Menghilangkan Itu Di Barokah Dan Lain Lain Dan Yang Nomor Dua Ini Mohon Maaf Tidak Saya Sampaikan Kepada Bapak Bapak Saya Sampaikan Kepada Anak Hindari Hutang Kalau Bapak Bapak Pati Padang Guyu Kebacut Terlanjur Pak Hindari Hutang Karena Hutang Itu Menjadi Penyebab 20 Penyakit Karena 20 Tidak Saya Tulis Disitu Saya Ingin Sampaikan Dulu Ya Ketika Mohon Maaf Kalau Dipondok Itu Ada Namanya Unggul Dalam Kemandirian Nah Unggul Dalam Kemandirian Orang Mandiri Itu Salah Satu Cirinya Tidak Punya Hutang Kalau Hutangnya Banyak Tidak Mandiri Tidak Mandiri Contohnya Negara Kita Indonesia Itu Karena Hutangnya Banyak Tetap Tidak Mandiri Sampai Hutangnya Lunas Dan Alhamdulillah Semua Presiden Itu Sukses Dalam Menambah Hutang Saya Rasa Ini Kalau Dengar Presiden Juga Tidak Apa Ya Pak Karena Memang Memang Seperti Itu Alhamdulillah Sukses Menambah Hutang Bapak Ibu Yang Saya Ormati Di sana Ditulis Saya Tulis Memang Hutang Itu Boleh Untuk Tiga Utama Yang Pertama Membeli Sesuatu Yang Cenderung Harganya Naik Terus Kalau Saya Di Pondok Juga Berani Ibu Hutang Agak Banyak Asal Untuk Beli Tanah Kalau Beli Tanah Saya Rodong Wani Hutang Dan Agak Banyak Tidak Apa Karena Apa Kalau Puntoh Belum Lunas Sekarang Sampai Saya Mati Belum Lunas Tanah Dijual Insya Allah Untung Ibu Ini Juga Baru Beli Sawah Di Pondok Alhamdulillah Harganya Belum Totalnya Berapa Harganya Sudah Deal Hanya Luasnya Belum Dihitung Karena Sawahnya Di Pegunungan Bentuknya Tidak Jelas Kalau Sawah Di Pekalaman Lebar Panjang Ketemua Disana Tidak Ketemu Ini Menceng Rono Menceng Rono Diukur Nganggu Ternyata Pakai Rumus Matematika Tidak Ketemu Bagian Kini Dituare Segitiga Yang Sini Trapezium Yang Sana Ada Segitiga Tidak Beraturan Di Satu Tempat Itu Bentuknya Macem Macem Belum Selesai Tapi Alhamdulillah Saya Bersyukur Sebagai Sebuah Ikhtiar Dan Pembelajaran Untuk Santri Bisa Untuk Guyonan Ini Kalau Pondok Itu Masak Yang Dimasak Nasinya Dari Berasnya Sendiri Keren Pak Ya Meskipun Hanya Sak Cemplungan Sak Cemplungan Pak Tanahnya Tidak ada Satu Hektar Yang Yang Makan 1200 Panen Setahun Setiap Panen Paling-paling Dimasak Sekali Masak Tapi Kan Bisa Untuk Cerita Pak Masak Berasnya Sendiri Mau Nyanyur Kangkung Kangkung Sendiri Ini Insyaallah Besok Goreng Lele Lele Sendiri Tapi Kalau Goreng Telur Telurnya Ayam Bu Bukan Telurnya Sendiri Telur Ayam Sendiri Ini Subhanallah Saya Sampaikan Disamping Tadi Memang Itu Untuk Pembelajaran Buat Santri Tapi Memang Itu Sebuah Ikhtiar Saya Sampaikan Utang Rapopo Sudah Saya Utang Nanti Saya Yang Ikhtiar Kalau Untuk Sesuatu Yang Pasti Naik Tapi Mohon Maaf Kalau Bangunan Bagi Yang Pernah Tindak Patean Untuk Bangunan Itu Pelan Pak Kami Pelan Pelan Karena Jujur Saya Tidak Boleh Utang Banyak Banyak Boleh Utang Tapi Sedikit Sedikit Karena Nanti Bangunan Itu Kalau Misalnya Tidak Bisa Nyawur Kan Dijual Tidak Laku Saya Kangelan Nanggung Kalau Saya Nanti Matikan Nanggung Hutang Tapi Kalau Tanah Tidak Saya Nanggung Insya Allah Untung Jadi Kalau Di Pondok Untuk Bangunan Itu Kita Mulai Pelan Pelan Dan Alhamdulillah Banyak Yang Dari Kekuatan Jamaah Bukan Kekuatannya Pondok Pondok Uang 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 Dari Jamaah Yang Kedua Membeli Alat Produksi Yang Jelas Pendapat Tanya Boleh Dan Yang Ketiga Empat Lima Itu Sebetulnya Untuk Yang Hal Sifatnya Darurat Mencari Barang Yang Sangat Diperlukan Tuku Beras Mati Itu Baru Boleh Juga Untuk Mencari Kesembuhan Mati Yang Ketika Menutupi Hutang Lain Yang Lebih Mencekik Bapak Ibu Jamaah Rahimah Kumullah Jadi Mohon Maaf Saya Promosinya Dilarang Hutang Yang Sudah Kadung Ya Sudah Monggo Saya Itu Punya Teman Ketika Ngajar Dicepuk Saya Datang Baru Perkenalan Bapak Tinggal Dimana Oh Saya Di Perumahan Sahur Sepuh Saya Sahur Sepuh Itu Berarti Untuk Soteng Brahma Kumbara Itu Ya Pak Bukan Sahur Sepuh Sahur Sepuh Itu Artinya Lih Nyahur Nganti Teko Sepuh Di Perum Nas Kan Sahur Sepuh Nyahur Nganti Teko Tak Pikir Mau Lihat Ada Soteng Nya Gitu Pak Bukan Ini Memang Tantangan Sekali Lagi Doanya Kalau Dipondok Dibaca Sehari Dua Kali Allahumma Ini As'aluka Allahumma Ini A'udhu Bika Minal Hammi Wal Hazani Wa A'udhu Bika Minal Ajzi Wal Kasali Wa A'udhu Bika Minal Jubni Wal Bukhli Wa A'udhu Bika Min Wala Batid Daini Wa Kauh Erdijal Cuma Untuk Yang Sepuh Sepuh Mohon Maaf Malaikat Bingung Bu Ini Doa Ini Mau Dinaikkan Ke Allah Apa Nggak Lah Kok Bingung Awong Utangnya Belum Lunas Ditutup Utang Meneh Teman Teman Kemarin Ada Wah Ini Dari BRI Turun Bunganya Wah Pada Memperbaiki Utang Ternyata Bukan Mengurangi Tapi Utang Unung Lunas Daftar Ke Anyar Itu Saya Tidak Tau Jadi Malaikat Jadi Bingung Itu Piyy Wong Dungun Atur Kegusti Allah Antara Doa Dan Praktik Tidak Singkron Makanya Mohon Maaf Ini Saya Sampaikan Terutama Kepada Para Santri Itu Memang Ini Dari Awal Doktrin Dari Awal Pak Lah Kurang Nggak Punya Gitu Yang Ada Dicukupkan Yang Ada Dicukupkan Oh Tapi Sekarang Itu Hutang Sama Cash Murah Hutang Apa Saya Punya Tiga Juta Itu Kalau Untuk Beli Sepeda Motor Dapatnya Jelek Tapi Kalau Hutang Itu Lima Ratus Ribu Sudah Oh Itu Mania Hutang Itu Seperti Itu Padahal Memang Salah Satu Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Hutang Adalah Efek Ketagihan Orang Hutang Itu Punya Dampak Ketagihan Kecanduan Pak Jarang Orang Yang Sembuh Dari Hutang Yang Ada Itu Hutangnya Bukan Semakin Sedikit Tetapi Semakin Besar Itu Salah Satu Penyakitnya Jarang Orang Yang Tobat Dari Hutang Itu Jarang Bapak Bapak Ibu Ibu Hadirin Walah Hadirat Rahim Wukum Allah Ini Bagian Dari Yang Perlu Kita Ihtiarkan Mohon Maaf Saya Karena Memang Kalau Di Pondok Itu Manusia Kita Itu Harus Unggul Dalam Ketakwaan Dalam Intelektual Dalam Kemandirian Kepeloporan Dan Semangat Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Maka Saya Melihat Di Kemandirian Itu Salah Satunya Itu Kenapa Orang Jadi Hutang Ya Karena Orang Mengejar Gaya Hidup Gaya Hidup Yang Mahal Di Dunia Ini Yang Menjadikan Orang Jadi Hutang Itu Bukan Biaya Hidup Tapi Gaya Hidup Karena Gaya Hidup Itulah Yang Kemudian Hidup Menjadi Mahal Baju Yang Saya Pakai Mohon Maaf Ini Hadiah Jadi Bukan Saya Beli Yang Ada Unter Untere Ini Kan 150 200 Padahal Kalau Baju Yang Biasa Saya Pakai Itu Harganya Paling Paling 30 Dapat Berapa 8 Ini Kebetulan Hadiah Tadi Biasanya Saya Tidak Pakai Kan Satu Dapat 8 Produksi Pekalongan Kan Gini Bisa Dapat 8 Pemen Karokulaan Kan Selawe Ini Subhanallah Dan Saya Beritahu Karena Memang Sebetulnya Tidak Begitu Faham Tentang Sarung Ketika Diberitahu Sarung Itu Hancar 900 Hah Sarung Itu 900 Makanya Dibawah Apa Di Atas Sampai Sampai Oh Orang Yuto S.B.H.A. S.B.H.A. Sarung Orang Yuto Asalnya Kalau Beli Sarung 35 Rp.H.A. Kan Selisihnya Jauh Pak Jadi Tadi Saya Matur Bu Di Pondok Yang Ada Cap Kerudung Saya Bu Jangan Ngedep Yang Itu Itu Berapa 70 Kan Ya 100 125 200 Ini yang Anda Ada Cap Sama Warnanya 30 30 25 Sama Sama Fungsinya Tapi Kan Tidak Branded Wah Ini Sudah Bicara Branded Ini Yang Saya Saya Sudah Bingung Ini Santri Santri Sekarang Seperti Dulu Santri Sekarang Sudah Mulai Pada Branded Ini Mohon maaf Tantangan Yang Cukup Besar Semangatnya Wah Kalau Seperti Ini Nanti Kacau Itu Makanya Kemarin Dikumpulkan Dalam Pengajian Ustadz Saya Juga Mengingatkan Di Pondok Jangan Pakai Yang Branded Branded Berat Nanti Kan Gajinya Tidak Cukup Pak Kalau Tidak Cukup Apa Hutang Tidak 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 Menambah Semangat Kerja Itu Tidak 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 Pegawai Negeri PNS Yang Hutang Gajinya Sudah Tinggal 200 Ribu Itu Tidak Ada Yang Datang Paling Awal Tidak Ada Maka Saya Tekankan Betul Kita Ukur Kekuatan Kita Sama Senasihat Nenek Saya Bapak Ibu Nenek Saya Ketika Cucunya Beli Beli Itu Nenek Saya Bila Latar Baju Mahal Sama Baju Murah Itu Sama Ayang Podo Ir Bu Ini Sebab Ini Sekali Lagi Ini Kalau Mohon Maaf Saya Punya Kepentingan Betul Ini Kalau Ustadz Pondok Itu Tidak Dikendalikan Bahaya Masa Topless Saja 70 Ribu Topless Kecil 70 Kan Saya Tidak Boleh Sudah Jangan 70 Pakai Tempat Saya Gratis Bekas Permen Kenapa Harus Beli 70 Ribu Saya Gratis Bekas Permen Di sekolah Saya Ditawani Pak Ska Kok Belah Beli Yang Itu Bagaimana Itu Kan Wadah Untuk Kerupok Alah Ya Allah Saya Kerupok Itu Bekas Permen Bisa Oh Tapi Beda Pak Bedanya Apa Pak Ini Kalau Yang 70 Ribu Ini Itu Kerupok Satu Bulan Itu Tidak Melempem Bagus Satu Bulan Tidak Melempem Tapi Saya Jawab Mohon Maaf Berarti Saya Tidak Membutuhkan Karena Apa Di rumah Saya Kerupok Itu Sehari Habis Mengapa Harus Disimpan Satu Bila Perlu Habis Goreng Itu Keruyuk 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 Habis Berarti Saya Tidak Butuh Menyang Bapak Ibu Yang Saya Hormati Hadirin Wal Hadrat Rahim Allah Ini Perlu Sekali lagi Saya Tekankan Saya Sampaikan Karena Memang Ini Yang Merusak Ya kan Merusak Tatanan Bapak Ibu Ustadz Yang tadinya Sungguh-sungguh Tanah Terlilit Hutang Ya kan Juga Berat Maka Ini Saya Memang Mengerjakan Tadi Termasuk Untuk Santri Salah Satu Yang Apa Kita Doktrinkan Seperti Itu Hadirin Walah Hadrat Rahim Allah Itu Yang Pertama Kemudian Karena Ini Santri Yang Hadir Beberapa Saya Kembali Mengingatkan Saya Kemarin Sebelum Pulang Untuk Santri Santri Itu Ketika Pulang Di Sangoni Tiga Ngo Tiga Ngo Ngo Yang Pertama Nggih Ngo Yang Pertama Nggih Ngo Nggih Nggih Itu Ngo 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 Kepada Orang Tua Always Say Yes Never No Selalu Harus Nggih Sebab Ini Ketika Santri Pulang Kadang Kadang Memang Mboten Iseng Maju Nggih Saja Nggih Ngo Digo Terkip Padi Nggih Barukun Padi Mampir Pasar Blonjok Nggih 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 Ngo Yang Kedua Ngo Ngo Kan Nggih Ngo Nggih Ngo Alhamdulillah Saya bersyukur Kemarin Melihat Anak-anak Santri Santri Itu Mau pulang Sudah Beli Kertas Kado Mau pulang Kok Bawa Kertas Beli Kertas Kado Alhamdulillah Ternyata Anak-anak Santri Menyiapkan Hadiah Ada yang buat Ibunya Ada buat Bapaknya Ada buat Adiknya Ada yang buat Kakaknya Saya bersyukur Alhamdulillah Cerdas Kan itu Jarang-jarang Pak Rata-rata Kan datang ke orang tua Itu pada Nganggur Ngo Anak Toto Orang Gowo Gulo Orang Gowo Beras Orang Gowo Le-hole Malah Nganggur Ngo Ini Anak Katanya Nah Ini Saya Bersyukur Anak Tadi Belajar Santri Ketika Pulang Itu Ngo Uangnya Dari Mana Ya Dari Ibunya Sama Bu Tapi Kan Minimal Ada Iya Ada Perhatian Robi Au Zikni An Askur Nikmata Kallati An Amta Alaya Wa Ala Walid Ayya Itu Sulit Pak Saya Mengamati Sulit Bahkan Dari Sana Saya Secara Kelakar Saya Sampaikan Saya Tidak Yakin Kalau Anak Anak Itu Lihat Pak Hala Akan Dikirimkan Ke Orang Tua Kalau Mungkin Dikirimkan Ya Pak Hala Yang KW Ya KW 2 Atau KW 3 Itu Kenapa Bapak Ibu Yang Saya Hormati Mohon Maaf Saya Tidak Tahu Di Pekalungan Tapi Kalau Di Wilayah Kendal Yang Saya Tahu Ketika Di Sebuah Halaman Atau Di Sebuah Apa Namanya Pekarangan Ada Dua Rumah Satunya Tembok Bagus Satunya Papan Saya Mau Tanya Dimana Orang Tua Tinggal Di Rumah Yang Tembok Bagus Apa Yang Di Papan Kalau Di Pekalungan Dimana Orang Tuanya Yang Tinggal Di Tembok Anak Yang Di Papan Apa Orang Tuanya Yang Di Papan Anak Yang Di Tembok Tahu Saya Yang Pekalungan Tahu Tapi Kalau Dikendal Itu Orang Tuanya Yang Tinggal Di Rumah Papan Anak Yang Di Tembok Orang Tuanya Punya Dua Mobil Satu Kolte Satu Kijang Innova Ini Dari Pak Gersari Dari Patean Bapaknya Hari Itu Mau Ke Magelang Anaknya Hari Itu Pada Jam Yang Sama Mau Ke Semarang Pertinyi Ini Mana Yang Dipakai Oleh Bapaknya Mana Bu Kalau Kalau Tempat Saya Yang Dipakai Bapaknya Kolte Anaknya Bawa Innova Saya Tahu Kalau Di Pekalungan Ini Terbalik Dengan Situasi Itu Anaknya Punya Kolte Dan Innova Bapaknya Mau Kemegelang Anaknya Mau Ke Semarang Maka Anaknya Mempersilahkan Bapaknya Memakai Innova Anaknya Yang Punya Kesemarang Naik Kolte Tapi Kita Lihat Bagaimana Seperti Itu Ini Yang Perlu Edukasi Lama Pendidikan Lama Ya Itu Mohon Maaf Bagian Ikhtiar Dari Kami Tadi Tak Sangoni Ngo Telu Pertama Ngeh Yang Kedua Ngo Itu Kalau Dipikir Ngo Itu Itu Juga Tidak Dapat Duit Duit Dari Ibunya Kok Duit Itu Gula Bukan Begitu Bukan Pada Sisi Nominalnya Bukan Pada Sisi Barangnya Tetapi Sisi Rasa Takdim Rasa Hormatnya Anak Kepada Orang Tua Saya Sampaikan Mertua Saya Jualan Gula Saya Bawa Gula Tapi Namanya Beda Yang Saya Bawa Itu Namanya Gula Birul Walidein Namanya Gula Birul Walidein Ini Saya Betul-betul Menekankan Apalagi Yang Sudah Berumah Tangga Anak-anak Yang Sudah Punya Anak Datang Ke Orang Tua Harus Bawa Dan Ibu-ibu Tolong Anak-anak Diingatkan Kalau tidak Suruh Tidak Bawa Suruh Pulang Dulu Ibu Wah Ini Tegel Pak Itu Itu Sesuatu Yang Mohon Maaf Karena Ini Ihtiar Untuk Tadi Memunculkan Rasa Takdim Memunculkan Rasa Hormat Kepada Orang Tua Ihtiarnya Mau Apa Coba Bu Apa Coba Buktinya Kepada Orang Tua Hormat Gerak Apa Mau Gitu Kan Ada Bukti Konkretnya Apa Salah Satunya Itu Ngo Ngo Baru Ngo Yang Ketiga Untuk Anak-anak Santri Yang Pulang Itu Bisa Dipraktekan Ngeladeni Menservis Bukan Diservis Ini Kalau Kebetulan Ada Wali Santri Ya Mohon Dukungannya Apalagi Ibunya Ketika Anak-anak Pulang Itu Jangan Sampai Anak Minum Teh Buatan Ibunya Harusnya Ibu Ngunjuk Teh Buatan Anaknya Kuali Nah Cuma Permasalahnya Ibu Nge Kesusu Tahu Bunyan Ini Kungrung Digawet Gawet Enggak Suwe Anggis Suwe Disen Ini Jangan Pak Gawet Kue Cekat Cekat Ibu Gelak Gelak Tapi Tetep Anak Disuruh Bikin Dulu Mumpung Di Rumah Mumpung Libur Ngaten Apa Di Pagi Bikin Lidik Gidik Gidik Bu Unjuk Aneh Pak Unjuk Aneh Subhanallah Bukti Konkret Dari Ya Mohon Maaf Mungkin Hanya Minuman Saja Lainnya Mungkin Belum Ya Minimal Kan Satu Atau Dua Aktivitas Yang Merupakan Ngelak Denny Kan Ini Bagian Yang Harus Ditumbuhkan Untuk Anak Anak Ya Saya Sekali Lagi Ketika Di Pondok Itu Lebih Mudah Karena Terus Kita Awasi Tetapi Ketika Pulang Maka Sebetulnya Peran Orang Tua Sabar Menunggu Sebentar Sabar Menunggu Sebentar Untuk Anak Anak Barangkali Tidak Secepat Tidak Segesit Ibunya Tetapi Kan Anak Anak Bisa Diberi Kesempatan Karena Ini Bukti Birul Walitain Bukan Diservis Orang Tuanya Tapi Menservis Orang Tua Ini Saya Tekankan Betul Karena Pelajaran Ini Tidak Ada Kurikulum Tetapi Bagian Yang Dibutuhkan Dalam Kehidupan Kita Ya Tadi Al-Quran Menganjurkan Memerintahkan Seperti Itu Difasilitasi Bapak Bapak Ya Tidak Kesusu Ngetok Ke Honda Pak Ketika Anak Di Rumah Biar Anak Yang Mengeluarkan Sepeda Motor Bapak Bapak Tidak Usah Kesusu Untuk Menyiapkan Apa Namanya Sepatu Coba Anak Biar Diberi Kesempatan Untuk Menyiapkan Sepatu Bapak Bapak Kalau Belum Tahu Ya Rododi Perintah Nang Katanya Suruh Nyervis Bapak Mau Berangkat Sepatunya Mana Oh Ini Pak Sudah Semir Belum Belum Di Semir Kan Saya Bukan Tukang Semir Tapi Kalau Nyer Sepatu Bapak Lebih Baik Itu Sepedani Bapak Kok Kotor Apa Tidak Perlu Dicuci Meskipun Mohon Maaf Pernah Saya Sampaikan Pada Saat Saat Awal Mungkin Orang Tua Memberi Intensif Memberikan Uang Penggem Apa Uang Lelah Untuk Merangsang Anaknya Sergep Nyuci Motor Sekali Cuci 15.000 Tapi Tidak Boleh Dibawa Ke Tempat Cuci Nanti Hanya Jadi Makelar Tapi Dicuci Sendiri Ini Bagian Daripada Mendewasakan Anak Bahasa Saya Yang Saya Sampaikan Ubah Mama Obah Jadi Kalau Mau Mama Obah Dulu Ketika Mau Menikmati Harus Berikhtiar Dulu Ini Ini Sudah Sulit Orang Tua Kadang Kadang Tidak Sabar Sehingga Anak 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 Namah Terus Ratau Ubah Bangun Pagi Terlambat Selesai Mandi Sudah Sarapan Sudah Siap Kita Beri ruang Kita Beri tempat Anak Anak Itu Untuk Ubah Misalnya Begitu Ya Sebelum Makan Minimal Misalnya Noto Piring Ambil Piring Misalnya Seperti Itu Tidak Langsung Apa Mama Terus Tanpa Ya Kan Itu Mengajarkan Eh Tiar Saya Menekankan Ya Mohon Maaf Ada Pondok Pondok Yang Memang Diservis Semua Sehingga Anak Anak Atau Santri Itu Tidak Pernah Ada Acara Nyuci Tidak Pernah Ada Acara Nyapu Tidak Pernah Ada Acara Itu Tapi Kalau Di kami Memang Masih Ada Nyuci Meskipun Kedepan Akan Kita Siapkan Lundri Tapi Yang Boleh Dilundri Hanya Baju Seragam Harian Silahkan Dicuci Meskipun Anak-anak Juga Pinter Sekarang Kalau Nyuci Kira-kira Berat Lebuk Kewen Tong Sampah Laporan Lapor Hilang Baju Biasanya Ada Wali Santri Pak Baju Hilang Sak Ini Kelambi Rana Maling Duyan Pemen Kelambi Bekas Kelambi Bekas Kelambi Bekas Ini Nyolong Saya Pegah Ngomba Ini Langsung Masukkan Tempat Sampah Itu Di Gudang Pondo Itu Sampah Kalo Te Kebuk Kira-kira Banyak Itu Tadi Baju-baju Yang Ditinggal Itu Nah Saya Mengulangi Tadi Kepada Bapak Kepada Ibu Dan Juga Para Hadirin Walhadirat Rahim Allah Bersama-sama Kita Tadi Siapkan Untuk Meladeni Menservis Dalam Rangka Menghidupkan Anak-anak Kita Sebagai Ahli Zikir Ahli Pikir Tapi Juga Ahli Ikhtiar Ahli Pikir Ahli Dikir Tapi Juga Ahli Ikhtiar Ingatkan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Saya Sampaikan Dua Materi Yang Berhubungan Dengan Kemandirian Anak-anak Tapi Juga Sebetulnya Kemandirian Orang Tua Kemandirian Bang Bangsa Poin Utamanya Yang Terakhir Itu Hidari Hutang Orang Yang Paling Merdeka Yang Tidak Punya Hutang Hutang Semakin Banyak Itu Pasti Semakin Ter Tekan Mendatangkan Depresi Dan Teman-temannya Ada Dua puluh Tapi Salah satunya Tadi Yang Kecanduan Dan Yang Kedua Untuk Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Kebetulan Hari Ini Ada Santri Yang Ikut Saya Pesankan Ada Tiga Tadi Nghi Ngobo Kalah Deni Mudah-mudahan Dengan Kalimat Yang Sederhana Itu Bisa D Ingat-ingat Karena Saya Lihat Tidak Banyak Yang Membawa Catatan Ada Beberapa Waktu Kalau Monggo Disambung Kalau Ada Yang Ngeresak Ke Bertanya Ataupun Memberikan Tanggapan Dari Saya Demikian Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan Yang pertama adalah pada awal mukotimah tadi bahwa semua adalah titipan Berarti kita ini kan Ibarat Diberintahkan menjadi tukang parkir Tukang parkir itu kan mobilnya banyak Tapi setelah diambil oleh yang punya ya ikhlas gitu Kemudian yang kedua Masalah Hutang Dengan tumbuhnya BTM-BTM Menjamur ini kan tentunya Promosi hutang Tentunya promosi hutang Bagaimana kalau BTM tidak ada yang hutang ya Itu yang kedua Kemudian Yang ketiga adalah Birul Waliden Nah pada penerapannya Ini Kalau saya melihat Itu Birul Walad Saya kalau melihat Ada ibu-ibu sepuh Gendong bayi Sementara ibunya berjalan leha-leha Saya tanya Bu Kok malah digendong Nah itu Itu diantara Kemudian Tadi dicontohkan juga Naik mobil Sementara Anaknya naik motor yang baru Bapaknya naik sepeda yang Mungkin Kalau dikenjati Rantainya ujul terus Tapi saya tanya Pak Kok naiknya sepeda kayak gitu Terima kasih Pak itu Pertanyaan yang Saya sampaikan Bener-bener ada Penjelasan yang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab dulu Yang nomor tiga Ini memang Fenomena tadi Saya sampaikan Ada di kendal Saya tidak tahu Di pekalungan apa Ada apa Tidak Tapi itu betul-betul Kesalahan yang luar Biasa Dan mohon maaf Mbahnya juga salah Mau-mau Nya kau Gendong Ini kalau jadi Mbahnya Anak Sampai Aku Kisah Gendong Kuih Kadang-kadang Mbahnya ini Kuih Yodoh Capra Wah Biar Kelihatan Sayang Cucu Gaya Dikindong Padahal Mbahanku Sambat Kesel Tolong Perhatian Kepada Mbah-Mbah Itu tidak Mendidik Dan mohon Maaf Saya Mungkin nanti Juga akan Punya Cucu Entah Kapan Tapi saya Sudah Saya tidak Mau Ngomong Cucu Dan mohon Maaf Allah Mentakdirkan Mbah itu Bukan pendidik Yang baik Buat cucunya Tidak Banyak Mbah Yang tegel Yang tega Sama Cucu Ketika Anaknya Dulu Tuku Permen Cucunya Mbah Permen Jadi Banyak Yang remuk Di Pondok Itu Salah satu Penyebab Yang merah Merah Kerasan Itu Adalah Mbah Tidak Nangis Nampol Mbah Mbah Menantri Mbah Mbah Menantri Kerupu Menanggung Siji Mbah Di Pilar Mulai 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 mbak, mbak ini kok promotor, saya terus terang seperti ini, kenapa mohon maaf mbak itu ke cucu, itu sayangnya lebih pak, bukan jelek, tidak, cuma semua sangking, sayangnya, aneh, jalut pitontel, kok putuhnya jalut sepeda motor, kok oke kok, gitu mbak, jadi ini memang, ya mbak boleh untuk tambah, tapi jangan menggantikan posisi pokok, jadi mbak nggak tambah, nggak tambah kok, tambah kok, tambah, tambah itu nggak nambah, itu nggak nambah, masa udah nambah, tambah, kemudian untuk yang kedua, btm, btm kalau promosi hutang itu btm nya kurang memahami dari sisi apa namanya, ya kaedahnya, btm itu yang dipromosikan bukan hutang, tapi modal kerja untuk nyambut gawe, untuk apa namanya, dan bentuk yang paling ideal memang bukan hutang, tapi kerja sama sirkah, orang hutang, kalau pun hutang harus akadnya jual beli, kalau sampai ada akad hutang untuk, Pak, ini kalau ngampil, jual beli, apa yang mau nambah, orang lorok jual beli, ini kan gelem, perempuan, ada lorok, yang tukuh, yang pegangnya pak, nah ketika ada yang untuk nambah, orang sakit karena tidak bisa diakatkan jual beli, maka itu terpaksa hutang, tapi syarat untuk hutang tidak boleh ada tambahan, apapun, kalau akadnya jual beli kan boleh, ingin yang dipromosikan adalah barang yang memang dibutuhkan untuk dibeli dan kalau terpaksa hutang tadi tidak boleh ada tambahan apapun kan ngerti itu untuk yang apa namanya hutang jadi nanti PTM-PTM saya juga pengurus yang ditawarkan bukan hutang, ini adalah usaha apa ini? ini panggawe konfeksi tambahannya apa ini pesanannya, tapi mesinnya kurang, akhirnya mungkin ditumbas itu rong puluh, nopat rong puluh kan gitu kira-kira untuk apa namanya yang tadi di PTM, sedangkan yang nomor satu tadi ya sebetulnya ketika kita itu subhanallah betul-betul memahami itu maka tadi yang diberi banyak bersyukur yang diberi sedikit bersabar insya Allah semuanya baik yang diberi sedikit bersabar besok insya Allah hisapnya cepat karena pertanyaannya tidak banyak saya itu ngisi yang ini kok pak formulir pajak itu karena tidak banyak harta ya cepat pak rumah tidak punya kendaraan tidak punya apalagi tanya emas berian tidak punya nah terus gajita cepat langsung di print paling cepat punya sepeda motor berapa? 5 tulis pajaknya mobil 7 suim banget tidak ada perubahan print jadi pak duitnya gajita kan cepat besok diambil kiamah kalau sawahnya 10 hektare kan panjang daftarnya itu panjang yang mati tidak punya apa-apa ditanya kamu punya harta enggak sudah selesai itu menghibur yang tidak punya oh masak sudah tidak punya di beden-beden ini ya masak tetapi saya tegaskan juga orang kaya bersyukur itu lebih baik daripada miskin bersabar miskin yang sabar itu hanya manfaat untuk dirinya sendiri tapi kalau kaya bersyukur subhanallah memberi manfaat bagi orang lain tidak mungkin mau memberi dirinya sendiri miskin memberinya tidak mungkin beda kan kalau apa-apa banyak butuh apa seperti ambulan orang lain rasa hurun atau ke dewa itu itu promosi sebab mereka mempun kebaco dua hurunan bapak ibu yang saya hormati ini sedikit saya minggu mohon maaf saya ya tahun ini agak sadar saya kemarin derek ke simbok mertua untuk haji hari jumat terakhir itu di medinah mau kondur jumat pagi itu simbok ngerti ke leh yang jauh duit leh apa mbak apa ini jumlah tidak harus mengeleboni kota mbak kita beri ini kota infak itu pak itu pak itu yang di Mekah dan medinah tidak menang kota keliling kita beri ini padahal kira-kira pembangunan masjidil haram ini ada duit di situ di situ orang umum kemarin katanya ada payung di masjidil haram sehingga ketika tawaf itu kemudian kalau panas bisa nutup beratnya 600 ton itu terus habis berapa triliun tidak menerima sumbangan dari siapa raja ini subhanallah saya ah diwisih kalah berarti itu sendiri pak panjeningan badai urun kalau kita buat yang saget tidak diterima urun dari panjeningan rampungi dewi kalau ini malam banget ke surga tiba dewi pembangunan yang sekian bapak-bapak saya ketika masjidil haram bagi yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya ilustrasikan tahun 2000 tawaf itu lintasan tawaf karena disana yang tidak berubah kan sofa marwa didawaknya rasa itu sofa marwa kan didawaknya mbak sah pak tawaf anap saya 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 orang usadi tidak bisa diperpanjangkan lintasan sofa marwa tahun 2000 sofa marwa itu diluar masjid tahun 2000 sofa marwa diluar masjid lebar masjid hanya setengahnya sofa marwa sekarang sofa marwa itu di dalam masjid yang dilintasan sofa marwa sofa marwa itu kira-kira hanya seperempatnya masjid melipatnya 8 kali lipat pak mungkin apa yang dilintasan sofa marwanya bukan yang disana-sana sofa-sana kan tidak ada bandingnya dan sekali lagi itu tadi tidak menerima sumbangan dirampung saya memang melihat ya istananya raja itu bagus bagus pak tapi masih lebih bagus rumahnya Allah dan itu dibangun dengan kantong pribadi saya yakin riski tadi riski masih tema tadi riski yang diterima dari Allah digunakan untuk kepentingan dirinya itu lebih sedikit daripada riski yang diterima dari Allah dikembalikan untuk Allah dikembalikan untuk melaksanakan perintah Allah jadi washing ini sek laws 8 jadi 10% dikatakan oh kalau bisa Insyaallah bagus yang dilakukan 分 dapat sorry dikatakan di rendah ini tambahkan yang lumayan dari regarding 9,1 Richter ini berada di dalam bergurup 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 Allah mudah gempa kemarin cuma 6,1 ini bergurup berangkat bergurup 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 itu bergurup 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 saya mengerti volume yang sangat besar volume cukup duduknya gempa ini dirolas wassalamualaikum ini mudah-mudahan kemarin ada gempa mudah-mudahan jadi ibarat betapa Allah itu sangat mudah kalau akan mengambil sebelum diambil kita serahkan saja mungkin ingatan kira-kira yang bisa saya respon dari pertanyaan tersebut terima kasih untuk diri kita masing-masing semoga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menambah umur kita Allah juga menambah kemampuan kita untuk lebih bersyukur banyak berdikir dan lebih baik ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga sewaktu-waktu ketika kita dipanggil keadaan Allah dalam keadaan husnul khotimah untuk anak-anak kita yang jauh yang dekat semoga Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan hidayah bertunjuk menjadi anak-anak yang giat belajar semangat ibadah dan sholat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat berbakti kepada orang tua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha saudara-saudara kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwa fi ni'amah wa yuka fi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa'adhimi sultanik allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuryatihi etuma'in rabbil firli wa liwalitanya warhamhuma kama rabbayani saghira rabbana ma'atina fi dhunya hasana wa fi al-akhirati hasana tawakina al-azab al-nar rabbana hab lana min azwajina wa dhuryatina qurata ayyun wa jjalna lilmutaqina imamah allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatik rabbi jjalni muqima assalati wa min dhuriyati rabbana wa taqabbal dua rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta at-tawaabur rahim rabbana rabbana gafir lana wali ihwanina aladhi nasabakuna bil iman wala tajjal fi kulubina ghillan lilladhi na amanu rabbana innaka raufur rahim allahumma rabbana anas adhi bilba'asa isfi'an tashafi'i la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadir saqama as'al allahal al-adhim rabbal arshil adhim ayasfi'ahum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi l-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 ya rabbal alamin matun muki-muki doa kula peningan sami tibu nijab Allah subhanahu wa ta'ala saya tadi juga minta doa untuk ibu saya simbo ingkang nombi gerah wanten solo mudah-mudahan di segera diberikan kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh warahmatullahi